Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan, pemirsa beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ringkus pelaku penyelahgunaan narkoba jenis sabu. Modus pengedaran narkoba yang dilakukan para pelaku dengan menyimpan sabu di tiang listrik, di pinggir jalan atau pada dinding tembok yang sudah ditandai pelaku untuk konsumennya. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang menangkap dua pemakai sekaligus pengedaran narkoba jenis sabu di Tanjung Sari dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam transaksi jual-beli narkoba ini dengan cara transaksi via telpon dan menempelkan barang di tiang listrik di daerah Jatinangor. Barang bukti yang diamankan petugas yakni alat hisap sabu, handphone, dan alat transaksi untuk menempelkan sabu di tiang listrik. Salah satu pelaku berinisial BC kini dalam pengejaran petugas yang diduga sebagai bandar narkoba. Sedangkan pelaku yang tertangkap kini dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan narkoba pasal 112, 114, dan 127 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.